Intro Ketemu lagi dengan gue Leput Ambon di Jurnal Mungkin diantara Lo yang lagi dengerin gue Itu adalah pribadi yang mungkin udah berkeluarga ya Gue gak tau Tapi sih kebanyakan kalo liat dari datanya Kebanyakan masih muda-muda ya Yang dengerin podcast gue Thank you buat temen-temen yang masih stay tune Tetap setia mau dengerin podcast gue Terkait dengan keuangan Dan ini kebetulan lagi di jalan menuju ke rumah Habis dari ngantor tadi Ya gue gak tau kenapa kalo setiap kali naik mobil Pukul mobil atau kadang-kadang gue naik kereta Selalu ada ide Untuk berbagi untuk Ide itu keluar Kalo gue lagi sendiri Jadi ada Kadang-kadang ada Di saat biasanya kalo Anak kecil ya Anak kecil di rumah tuh Kalo ngeliat temennya Atau ngeliat ada anggota keluarganya Keponakan atau keluarga lain Misalnya dia punya sepeda yang bagus Terus kemudian anaknya itu Orang-orang kepada ibunya Belindung sepeda tuh Kayak gitu Itu harganya 3 juta tuh Tolong lu Maksudnya punya aku? Enggak gitu kan Maksudnya kita jadi orang tua kan Kadang-kadang mikir juga ya Aduh segi juga kita gak punya Atau tiba-tiba dia punya sepatu roda Ada orang lain punya sepatu roda Terus anaknya Anaknya dateng ke ibunya Terus Atau ke bapaknya Terus kemudian Itu bagus banget Terus sepatu roda Ya dong Ya dong Ya baru Ya Maja-maja Kayak gitu kan Kita coba bayangin Kita jadi orang tuanya Di saat kita Punya keterbatasan Dana Ya Kalo duitnya banyak Pasti langsung gampang Kan gue yakin juga Lo pasti beliin gitu Tapi kalo ketika dananya terbatas Pasti bingung kan Aduh Ini anak kasihan Gak dikasih Juga kasihan Tapi kalo gue beliin juga Gue gak punya duit Ya kan Pengen banget beliin Tapi gak punya duit Oke so Guanya ingin mengatakan bahwa Saat Kalo anda berada di posisi Sebagai orang tua Maka Keinginan-keinginan anak Mau gak mau Kadang-kadang kan pengen kita turut Tapi Tapi Sekali lagi Tapi Kita perlu menyesuaikan Secara bijak Ya Menyesuaikan secara bijak Kebutuhan dan keuangan kita sendiri Walaupun kita di ojok-ojok Tapi tetep kita harus bijak Mengenali keuangan kita sendiri Itu hal yang Gue juga pernah berada di posisi itu Ketika anak gue juga pernah minta Ini dan itu Tapi gue akan selalu berusaha Untuk tegas Bahwa Apa yang tegasnya tuh Gue menyesuaikan keuangan gue Kalo gue gak mampu ya Gue gak akan Mau merengek-rengek juga Gue gak akan kabulin Karena Gak bakal bisa gitu Gak bakal bisa Kalaupun dipaksain untuk beli Ya gue bakal Ngutang gitu ya Jadi Kita akan ngerepotin Jadi jangan sampai kita Karena ngikutin keinginan yang Keinginan Sesaat yang ternyata kita memang Dari kita hanya sendiri Gak mampu Untuk Untuk mewujudkannya Jadi kita Harus ngukur Nah Pelajaran apa Yang bisa kita tarik Nah mungkin Rekan-rekan muda Teman-teman yang masih setia Di podcast gue ini Mungkin ada saudara Ada keluarga Yang pernah lo kenal Mengalami situasi seperti ini Tindakan yang menurut gue Paling bijak Disclaimer on ya Tindakan gue yang paling bijak Menurut gue Tindakan yang paling bijak Itu adalah mengukur Sekali lagi Kalau kita ingin beli sesuatu Apalagi Karena dasarnya Adalah keinginan Dari anak kita Kita harus tetap ngukur Dari kemampuan kita Ya Jangan dipaksain Tapi ngukur Gak usah jealous Gak usah malu Gak usah merasa Iri Ya Gak usah merasa Takut ketinggalan lah Gitu Tapi selalu mengukur Kemampuan kita Itu menurut gue Cara yang bijak Walaupun mungkin lo Bakal jealous Bakal liri Oh dia lebih Wah doanya banyak Ya Wah ada banyak banget Ya Tapi Berusaha dengan bijak Tidak menjadi pribadi Yang akhirnya ikut-ikutan Akhirnya jadi iri Hanya karena Omongan anak Ya gitu Omongan anak So Ini menjadi hal yang penting Menurut gue Ya Jadi Nah Dekat-dekat ini kan Kalau misalnya tiba-tiba Wah yaudah Misalnya tiba-tiba Dapet THR gede Terus kemudian Langsung anaknya Pengen kayak gitu Tunggu Oh keinginannya Udah Kabulin Nah ini juga Kurang bijak Juga Menurut gue Kurang bijak Ya Jadi so Selalu Awasi Dan periksa Kondisi Keuangan kita Ya Jangan kita Pengen ikut-ikutan Walaupun Mungkin Ada anak Yang mempengaruhi kita Ini Buat pembelajaran Buat teman-teman yang Belum menikah Ya Atau yang masih jomblo Ya Masih jomblo Ya Don't worry Ini buat pembelajaran aja Jadi bisa Lebih aware Dari sekarang Ya Ya Bisa lebih aware Karena ini memang Gue cerita ini Karena memang Ada kejadian nyatanya Demikian Ini gak perlu Kiring lah Menurut gue Terima kasih Untuk Malam ini Rekan-rekan 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 Ini gak macet nih Tapi Gue mau hujan juga Oke Kita lanjut Di sesi berikutnya Salam dari gue Lembutambun Stay tune ya Tetap Jangan lupa Untuk kasih rating Buat gue Kalau memang Podcast ini Bagus buat lo Dan Rajin-rajin lah Untuk dengerkan podcast gue Untuk semoga Bisa menjadi teman Saat Lo tidur Atau saat Lo lagi malam Atau saat Lo lagi Kesusahan keuangan Percayalah Lo boleh percaya Emang gue Gue dulu Dengerin siaran Siaran-siaran Tentang keuangan Itu saat Gue lagi Susah keuangan Beneran Sehingga Akhirnya gue ketemu Dua mentor Yang baik Pak Eko dan Pak Tegu Yang sekarang Isi di Radio Kompas TV Di Smart FM Ya Itu Sampai gue juga Akhirnya ketemu Dengan mereka Dan siaran bareng Sebuah Mimpi Yang Buat Bukan mimpi Jadi Sebuah Kenyataan yang terjadi Tapi Masih Berasa kayak itu Itu mimpi Bener Bener-bener Ya itu bener Jadi kalau saat Lo kesusahan Keuangan Lo dengerin podcast gue Jadi intinya itu sih Jadi pasti itu Akan membantu Dan menata Lo Memberikan harapan Buat lo juga Ya Tetap semangat Buat teman-teman Dalam pekerjaan anda Dalam aktivitas Teman-teman Kalau yang sekarang Jadi supir Jadi driver Go-car Atau driver Go-jek Tetap semangat Selalu ya Harus Harus Disiplin dan semangat Itu modalnya Menurut gue Supaya kita lebih maju Disiplin dan semangat Dan mau belajar Salam dari gue Lembutam